Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Syahmi Sajid dari program Studi Magister Kecerdasan Artifisial Universitas Gajah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pelitian tesi saya yang berjudul Pengembangan Modal Image Captioning untuk membantu aktivitas pejalanan turunan netra di lingkungan perkotaan. Katar belakang Resiko kecelakaan turunan netra di jalan raya masih cukup tinggi karena terbatasnya infrastruktur ramah disabilitas dan kebutuhan teknologi yang lebih canggih. Maduchi dan Korniawan pada tahun 2011 men-survei 300 turunan netra dan menemukan bahwa 13% mengalami kecelakaan di kepala dan 7% mengalami jatuh setidaknya sekali sebulan. Beberapa solusi seperti klasifikasi gambar dan sistem panduan berbasis segmentasi telah diterapkan, tetapi seringkali kurang deskriptif untuk memahami lingkungan secara menyeluruh. Image Captioning menjadi solusi yang cukup menjanjikan karena menyediakan konteks verbal yang lebih lengkap, membantu turunan netra memahami lingkungan lebih baik daripada sekedar klasifikasi atau segmentasi. Penelitian terkait Image Captioning dengan data khusus untuk turunan netra di lingkungan perkotaan sudah pernah dilakukan oleh Sharma et al. pada tahun 2022. Namun hasil kinerja model yang dilakukan oleh Sharma masih cukup rendah. Untuk mencoba meningkatkan performa dari penelitian sebelumnya, yaitu Sharma et al. pada tahun 2022, penelitian ini mencoba mengembangkan metode hybrid yang diusulkan oleh Kaur dan Kaur pada tahun 2023 dengan menambahkan proses travel learning dan augmentasi gambar. Manfaat penelitian Penelitian ini memiliki manfaat signifikan dengan fokus pengembangan dan peningkatan performa model dibanding penelitian sebelumnya, yaitu Sharma et al. Pada kasus turunan netra di lingkungan perkotaan menggunakan visual assistant data set. Hasilnya berpotensi meningkatkan aksesibilitas keselamatan dan kualitas hidup individu turunan netra, serta memberikan landasan bagi penelitian-penelitian mendatang dalam bidang ini. Telur penelitian Bagian utama pada penelitian ini adalah eksperimen. Di sini ada 4 eksperimen yang akan dilakukan, yaitu eksperimen. Perbandingan kombinasi model, eksperimen perbandingan preprocessing text, eksperimen penambahan augmentasi, dan eksperimen penambahan transfer learning. Hasil terbaik dari 4 eksperimen ini akan menjadi purpose model dan akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah perancangan model, ada 8 main proses atau 8 proses utama. Yang pertama data collection, splitting data, image augmentation, preprocessing text, image fitur extraction, modeling, generate description, for testing data, dan terakhir adalah model evaluation. Berikut adalah contoh data set yang akan digunakan, yaitu visual assistant data set, data set khusus yang dibuat untuk tona netra di lingkungan perkotaan. Hasil dan pembahasan Di sini berikut adalah beberapa visualisasi hasil eksperimen yang telah dilakukan. Berikut adalah perbandingan antar model, perbandingan augmentasi gambar. Hasil dari augmentasi gambar didapat timbulnya noise seperti redundant pada teknik augmentasi terasal sedang rotasi, tetapi bisa teratasi jika digabungkan dengan teknik augmentasi perbesaran. Selanjutnya adalah perbandingan penggunaan transfer learning. Kesimpulkan hasil semua eksperimen Jadi hasil terbaik dari 4 eksperimen tersebut masing-masing, yang pertama adalah perbandingan model. Hasil terbaik adalah hybrid model yang diusulkan oleh Kaur dan Kaur pada tahun 2023. Perbandingan preprocessing text. Hasil terbaik adalah tanpa stemming dan tanpa stop work. Perbandingan kombinasi augmentasi. Hasil terbaik didapat translasi atau rotasi ditambah dengan perbesaran. Eksperimen terakhir adalah perbandingan penggunaan transfer learning. Hasil terbaik adalah penambahan transfer learning. Hasil dari keempat eksperimen ini akan menjadi purpose model, yaitu hybrid model Kaur dan Kaur ditambah. Tanpa stemming dan tanpa stop work. Ditambah augmentasi gambar. Translasi atau rotasi ditambah perbesaran dan ditambah transfer learning. Purpose model tadi akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Sarma, yaitu model yang digunakan adalah Inception V3. VLSTM ditambah dengan Adaptive Attention. Penelitian sebelumnya memperoleh nilai belum 4 sebesar 0,266. Sementara itu pada penelitian ini, purpose model mendapat nilai belum 4 sebesar 0,427, memiliki peningkatan sebesar 60,53% dari penelitian sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, yang pertama penelitian ini berhasil mengembangkan metode hybrid yang diusulkan oleh Kaur dan Kaur dengan penyesuaian atau kasus aktivitas perjalanan turunan netra di lingkungan perkotaan. Menggunakan data set yang dirancang khusus untuk turunan netra, yaitu visual assistant data set. Menggunakan visual assistant data set, penelitian ini berhasil meningkatkan blue 4 menjadi 0,427 lebih tinggi dibanding penelitian Sarma dengan nilai blue 4 sebesar 0,266 dengan peningkatan 60,53%. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan performa yang cukup memuaskan pada visual assistant data set dengan hasil evaluasi sebagai berikut. Blue 1 sebesar 0,632, Blue 2 sebesar 0,585, Blue 3 sebesar 0,523, Blue 4 sebesar 0,427, Meteor sebesar 0,895, Rochelle sebesar 0,657, dan Saidar sebesar 2,751. Sekian presentasi penelitian tesis saya. Terima kasih. Terima kasih.